45 menit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pengembangan Strategi Dan Media Pembelajaran Kemudian PAI Berbasis ICT Nah ini adalah Mata kuliah kita nih Jadi dari mata kuliah ini Kita bisa menemukan banyak sekali Hal-hal yang Kita bisa lakukan Dari mengeksplorasi Dari judul Ataupun dari Tema ini Pertama mulai dari sisi Pengembangan Ketika bicara tentang pengembangan Berarti kemarin masih ingat Ketika bicara tentang pengembangan itu adalah Yang pertama itu adalah Why Kenapa Kenapa harus dikembangkan Masih ingatnya kemarin Kenapa harus dikembangkan Terus terkembang gitu ya Oke bisa juga Tapi lebih terbatas adalah Kalau kenapa harus dikembangkan Ya karena Perubahan Karena apa Karena perubahan Dari Dinamika yang ada di masyarakat Terutama nanti dari sisi ICT nya itu Terus terkembang Ya itu yang pertama Termasuk juga bisa jadi Karena ini adalah PAI Orangnya berubah Siswanya berubah Teknologinya berubah Tapi materinya itu dia tetap Sehingga kemudian Perlu adanya Pengembangan Why Yang kedua adalah Yang kedua adalah Kemarin itu how Ya Dimana atau bagaimana Ya bagaimana Ya dalam mengembangkan itu Ya bagaimana Cara mengembangkan Nah sebelum bicara tentang bagaimana Kan tentu saja harus tahu Prinsip Ya Prinsip Ya prinsip-prinsip Dalam Pengembangan Nah ini Berarti harus paham Yang Yang kemarin Ya Prinsip-prinsip Pengembangan Dari Strategi Ya Nah kalau tadi Pengembangannya dikaitkan Dengan strategi Maka otomatis Apa Berarti harus paham dulu Strategi yang sekarang Dilakukan Karena strategi sekarang Yang dilakukan Kemarin sudah disebutkan Ya strategi pembelajaran Yang dilakukan itu Biasanya adalah Yang paling banyak adalah Apa Drama Lecturing Sehingga Perlu ada Strategi yang Lainnya Ya misalnya Strateginya dengan Menggunakan apa Powerpoint Misalnya Ya Menggunakan mungkin Ketepan yang sekarang Sudah banyak trend itu Ini layarnya Sudah layar sentuh Semuanya dan Memang layar elektronik Bukan ini Jadi Itu Lebih mudah Nah berarti Prinsip dari Pengembangan Khususnya Strategi dan juga Apa Media Ya Pembelajaran PAI Berarti ini minimal Harus tahu nih Apa saja prinsip-prinsipnya Ya Prinsip-prinsip dalam Pembelajaran ini Biasanya agak sedikit Apa ya Bahasanya itu agak sedikit Filosofis Sekali gitu ya Saya suka itu Filosofis Saya mau tanya ke Pak Heri Ya Kita bicara tentang Prinsip dalam Pengembangan Strategi Pembelajaran PAI Kira-kira yang paling Prinsip Yang paling utama Itu apa ya Kita mengenal Ada dua istilah Yang pertama itu adalah Prinsip Yang kedua itu adalah Asas Pak Herus nih Bedanya apa nih Antara prinsip Dengan asas Ini ada asas Di sini Ini agak-agak salah nih Jangan sampai salah nih Antara prinsip Dengan asas Bedanya apa Kira-kira ya Ini sering ketuker Memang nih Prinsip Asas Dasar Kalau dasar Berarti ya Asas Fondasi Ya tapi kalau prinsip Seharusnya berbeda Ya jadi Kita mau pakai prinsip Atau pakai asas Ya prinsipnya apa Asasnya apa Beja sih sebenarnya Kita tukar dulu Ke pendidikan Islam Ya PAI Asas Dari PAI Itu apa ya Prinsip Mungkin bukan Asasnya Bukan sumber ya Asas Asas ya Asas Itu asasnya Asasnya adalah Bukan sumbernya Asasnya Kalau prinsip Ya silahkan Ya silahkan Silahkan komentar Apa itu Jadi Perlihat kebedaan Dan yang Dibujukkan Kalau asas Asas itu sepertinya Kepungguan Berpikir Ya casar Berarti ya Atau fondasi Basic Dan Kalau prinsip Baik berpikir Atau Pendapat Asasnya Itu benarannya Menjadi pokok Apunya Lebih berfilosofi Jawabannya Sangat Filosofi juga Jadi bingung juga Kalau filosofi Tampak pusing Biasanya Itu Kesbenarannya Menjadi pokok Dasar Pemikiran Jadi Intinya Dasar Intinya Dasar Kalau dicontokkan VAI Kalau VAI Ada asas Ada prinsip Ada asas Ada prinsip Asasnya Ini VAI Belajaran VAI Asasnya Apa Bikir 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 Terus Bikir 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 Mendalankan Berimanan Berimanan Yang mendorong Sekolah Keumur Tidak Oke Kalau asasnya Itu prinsip Itu prinsip Ya Kalau asasnya Nah Asasnya Dijari Bikir Kita Bikir Bikir Seperti Itu Nah Itu Yang Mendatiki Atau Yang Mendatikan Dasarnya Adalah Dari Jadi prinsip yang mendasari Dari tadi Apa namanya Dari tadi misalnya Salubjama itu kemudian yang bersumber Atau yang didasarkan Kepada Al-Quran Nasional Ya oke gak apa-apa juga sih Karena sebenarnya disini memang antara prinsip Dengan asas kalau saya sih udah melihat Dia seperti anggap saja seperti Sebuah bangunan Sebuah bangunan gitu ya Kalau kita melihat Bahwa asas itu ya fondasi Asas ini Sementara prinsip itu adalah Bangunan atau susunan Dari tiang-tiang yang ada Yang menopang dari Susunannya ini Yang diatasnya ini Jadi asas adalah dasar fondasi prinsip Sementara apa Asas dasar Asas dasar asal fondasi Asas asal fondasi Sementara prinsip itu adalah Sesuatu yang terbangun diatas Asas asas itu sendiri Dan itu nilai-nilai Mungkin bisa kita terlumahkan Rinsip ini Baga hikmah Mereka naik Al-Quran yang mengatakan Al-Quran itu ma'at Al-Quran itu ma'at Al-Quran itu ma'at Makasit artinya itu Ya bukan hikmah Ada musibah Semoga ada hikmahnya Itu pelajaran sebenarnya Bukan hikmah Jadi hikmah itu juga Tapi kalau pakai istilah hikmah Juga berbeda-beda Ada Masuk al hikmah juga Kayaknya gitu ya Ya pemilik hikmah Ya jadi oke Gak apa-apa Tapi saya lebih melihat Ini sebenarnya Kepada Kalau asas itu adalah fondasi Sementara kalau prinsip itu adalah Langkaian dari pilar-pilar Atau dari Tiang-tiang Yang menopang Atau yang dibangun Di atas asas itu Misalnya Kalau saya boleh mengatakan Ini bisa jadi salah ya Asas dalam PAI Misalnya Itu adalah Tauhidullah Misalnya gitu ya Tauhid Nah Prinsip dari PAI itu adalah Ya sesuatu yang dibangun Di atasnya Tauhid Ya misalnya disitu Ada Misalnya ada Apa ya Agak ini sedikit nih Equality Ya Persamaan Ya persamaan disitu Maksudnya adalah persamaan Antara sesama manusia Semua manusia itu Sama Gitu ya Sama dalam artian mereka Adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Semua adalah hamba Gitu ya Nah kemudian disini juga ada Prinsip berikutnya itu adalah Keadilan Ya Kemudian nanti mungkin ada Khuryah Atau kebebasan Ya Atau kemerdekaan Ini Ini yang Yang saya paham Bisa jadi Mungkin apa Kurang berpacaan Yang saya paham Yang saya paham Yang saya paham Dari Dari Kalimah Dari bahasa Dari Kemudian Bahasa Yang saya paham Yang saya paham Terutama itu Asas itu Tadi Kondasinya Yang Tadi prinsip itu Adalah bagian-bagian Yang mempatasinya Berbinding Ibaratnya Jindingnya Jindingnya Misalkan Terkait dengan Akwaan Akwaan itu Ada Memorbankan Asat Tapi prinsipnya Dalam kepaan itu Tadi Masjid 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 Tapi Kita kembali Kesini Tadi Betul Masjid Masjid Jadi Memang agak Beda Asas itu Adalah Fondasi Fondasinya Kemudian Prinsip itu Adalah Tadi Rangkaian Dari Yang Membatasi Nanti Ada juga Prinsip itu Sama dengan Nilai-nilai Yang dibangun Di atas Tauhid Ini Kembali Kesini Berarti Jadi Bagaimana Cara Mengembangkan Cara Mengembangkan Dari Strategi Ini Tentu Saja Dia Harus Paham Dari Prinsip Prinsip Pengembangan Asas Pengembangan Dulu Nih Sebelum Ke Prinsip Kira-kira Nih Lebih Spesifik Asas Pengembangan Dari Strategi Dan Media Asasnya Apa Kemudian Yang kedua Itu Prinsip Kalau Boleh Saya Spesifikasikan Juga Ini Itu Lebih Sebenarnya Bukan Filosofis Nanti Khawatir Salah Sebenarnya Itu Tapi Ditambahin Filosofis Normatif Jadi Normatifnya Dari Asas Pengembangan Itu Apa Jadi Dicari Dasar Dalam Islam Yang Kita Itu Mungkin Untuk Berubah Yang Mungkin Kita Mengalami Pengembangan Misalnya Nih Dulu Itu Di Awal Islam Itu Ya Apa Ya Islam Itu Ya Seolah Itu Islam Itu Arab Ijaz Di Awal Islam Tapi Kalau Sekarang Kita Bicara Tentang Islam Makanya Ada Islam Yang Mungkin Apa Ya Yang Mungkin Sekarang Di Eropa Kemudian Indonesia Sampai Ada Indonesia Segala Segala Gitu Ya Di Hijaz Mekah Dengan Madinah Berarti Arab Kemudian Persia Kemudian Mesir Sampai Turki Belum Lagi Ke Tunis Misalnya Itu Dia Berbeda Beda Tetapi Sebenarnya Dia memiliki Asas Yang Sama Seharusnya Dia memiliki Asas Yang Sama Cuma Memang Prinsip Itu Berubah Sama Seperti Madahid Juga Ya Nah Kembali Kesini Berarti Asas Dalam Pengembangan Strategi Tadi Saya mau Tanya Jadi Jalan Islam Itu Asas Apa Yang Memungkinkan Kita Itu Bisa Berubah Pak Heri Pak Batik Pak Herus Pak Baju Kemeja Ustaz Musli Pak Baju Jubah Kok Bisa Berbeda Ini Indonesia Ini Mungkin Timur Tengah Kalau Pak Herus Agak Eropa Kali Ya Agak Eropa Jauh Kalau Ustaz Abu Hamad Ini Indonesia Muslim Indonesia Kali Kira 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 Asasnya Apa Jasarnya Apa Dalam Islam Itu Yang Kita Memang Ada Yang Bisa Berubah Ada Yang Bisa Berubah Apa Kira Kira Misalnya Begini Pertanyaannya Ini tulisan Saya Yang Di BI Itu Judulnya Itu Agak Sedikit Ini Ya Biasalah Karena Akademik Judulnya Itu Adalah Ini Filsafat Apa Digitalisasi Digitalisasi Ekonomi Atau Lebih tepatnya Sebenarnya Keuangan Keuangan Syariah Nah Seperti ini Filsafat Digitalisasi Ekonomi Syariah Kira Kira Bukan yang Dibahas Tapi Apa Basic Dasarnya Asasnya Itu Apa Jadi Yang Dicari Ini Lepas Dari Kata-kata Yang Ininya Sebenarnya Asas Dari Digitalisasi Dalam Islam Itu Apa Ini Sama Dengan Asas Dalam Pengembangan Strategi Kira-kira Apa Jadi Dalam Islam Ada Asas Ada Dasar Ada Pondasi Ada Pokok Utama Yang Kemudian Bisa Digunakan Untuk Men-support Atau Yang Mendukung Digitalisasi Kira-kira Apa Konten Kalau ada Tugan Revolusi Jadi Gimana Terima kasih Tugan Akhir Tugan Revolusi Jadi Setiap Kuasa Akhir Itu Dijik Apa Mengagaikan Setiap Kuasa Akhir Nah Itu Sebenarnya Kalau Dalam Tekstis Atau Dicertasi Dia Masuk Itu Ke Aplikatif Teori 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 Yang Udah Aplikasi Yang Sudah Langsung Action Jadi Bukan Asas Dia Sebenarnya Juga Ya Bisa Dikatakan Dasar Tapi Dasar Yang Keberapa Yang Keberapa Yang Memang Misalnya Al-Quran Hadis Kemudian Kaedah Nah Itu Masuk Yang Ke Kaedah Nah Hadis Al-Quran Kira-kira Apa Tentang Digitalisasi Tentang Perubahan Tentang Pengembangan Ya Ini Sangat Teoritis Memang Sangat Teoritis Dan Sangat Banyak Gak Usah Tentang Berubah Aja Digitalisasi Aja Tapi Kalau Apa Dari Pasti Akan Ditanya Gitu Kenapa Penting Tuga Kenapa Karena Nanti Islam Menerima Digitalisasi Digitalisasi Proses Menjadi Digital Ya Proses Menjadi Digital Misalnya Maling Gampang Ke Ekonomi Uang Uang Itu Menjadi Uang Digital Kira-kira Setuju Atau Tidak Uang Jadi Uang Digital Ya Kalau Uang Jadi Uang Digital Setuju Tidak Setuju Ya Memang Kita Sekarang Lama-lama Pakai Uang Digital Artinya Tidak Setuju Tapi Dipaksa Artinya Tidak Setuju Nah Tapi Kemudian Akhirnya Sama Juga Dengan Rupiah Rupiah Sebenarnya Kita Tidak Boleh Maka Rupiah Seharusnya Karena Kita Di Indonesia Kemudian Yang Berlaku Rupiah Kalau Kita Pakai Dinar Juran Ditangkap Pak Iqbal Karena Bertentangan Dengan Uang Yang Resmi Di Indonesia Hanya Rupiah Dan Jadi I Rupiah Misalnya Jadi Sebenarnya Lebih Keluar Ini Memang Sangat Normatif Digital Dalam Seperti Seperti Apa Prinsip Berarti Mungkin Nanti Ada Taisir Dalam Islam Itu Memberikan Kemudahan Kemudian Kemudian Mungkin Tadi Ada Unsur Kemaslah Hatan Itu Dia Prinsip Tapi Kalau Asas Berarti Terkait Dengan Bagaimana Digitalisasi Itu Ataupun Strategi Pengembangan Strategi Pengembangan Dalam Media Pembelajaran Ini Dia Juga Dikunakan Artinya Dari Sini Kita Bisa Ya Nggak Bisa Kita Belum Paham Prinsip Kalau Pengen Mengembangkan Ya Mau Bagaimana Jadi Malah Tidak Terstruktur Ya Misalnya Di MQ Sini Kita Pengen Mengembangkan MQ Tapi Nggak Tahu Dalam Bagaimana Bisa Ya Harus Tahu Oh Ya Berjalan MQ Seperti Ini Oh Sudah Bagus Ini Tapi Kita Pengen Kembangkan Ya Berarti Apa Nih Sudah Ada Berarti Oh Ada Sisi Ini Termasuk Kemarin Misalnya Kita Membuat PowerPoint Oh Ternyata Dalam Pengembangan Media PowerPoint Itu Ya Tadi Mulai Dari Pilihan Desainnya Kemudian Apa Jenis Fontnya Warnanya Gradasi Dari Masing-masing Apa Desainnya Desainnya Itu Sampai Kepada Perlu Adanya Suara Nanti Video Tinggal Sekali Klik Juga Kemudian Bagaimana Menyesuaikan Dengan Istilahnya Itu Audiencenya Itu Pengembangan Termasuk Di dalamnya Sekarang Powerband Sudah Pakai Animasi Juga Sudah Bisa Kita Buat Gambarnya Itu Bergerak Itu Pengembangannya Tapi Itu Teknisnya Sebelum Teknis Itu Ada Tahu Tentang Prinsip Dari Pengembangannya Ya Prinsip Pengembangan Misalnya Tadi Berbicara Tentang Tujuan 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 Dari Pengembangannya Strateginya Itu Apa Tujuannya Tujuan Itu Untuk Peningkatan Meningkatkan Meningkatkan Tidak ada Batasnya Tidak ada Proses Untuk Peningkatannya Jadi Ada Prinsip Tujuan Yang Pertama Itu Prinsip Istilahnya Itu Memudahkan Memudahkan Ini Bagian Dari Sebenarnya Bahasa Itu Taisy Memudahkan Jadi Kenapa Kenapa Sih Harus Pakai Autopoint Segala Kenapa Harus Pakai Animasi Kenapa Harus Bagai Menggunakan Strategi Jangan Sampai Ceramah Terus Sampai Sampai Ngajar Dari Jam 2 Sampai Jam 8 Malam Berarti 6 Jam Itu Enggak Bisa Ngomong Terus Kalau Kata Kemarin Kalau Kita Ngomong Terus Capek Capek Dan Hasilnya Belum Tentu Kita Ngomong Capek Gurunya Capek Tapi Muridnya Tahan Sayang Akhirnya Saya Kombinasikan Biasa 45 Menit Saya Ngomong Baru Nanti Saya Tanya Satu Satu Kalau Ada Yang Nanya Kalau Badan Bertanya Saya Tanya Gantian Gitu Ya Nah Ini Ada Teori Tentang Memudahkan Kemudian Teori Juga Perubahan Terutama Disini Adalah Perubahan Sosial Kemudian Disini Nanti Ada Kemajuan Dari ICT Kemudian Nanti Dari Sini Perilaku Perilaku Anak Yang Sudah Berubah Jadi Prinsip Itu Nantinya Akan Digunakan Untuk Bagaimana Caranya Nah Ini Dia Masih Ini Saya Tidak Sistematis Apa Istilahnya Itu Masih Bercampur Gitu Ya Jadi Prinsip Nya Adalah Seperti Ini Misalnya Ada ABCDE Gitu Ya Bagaimana Mengembangkannya Dari Mulai Bahwa Perilaku Anak Yang Berubah Saya Yakin Sekali Dinerasi Kita Dinerasi Anak Sekarang Pasti Berbeda Sehingga Kemudian Bagaimana Mengembangkan Strategi Itu Dengan Perilaku Anak Yang Berubah Perilakuannya Yang Berubah Gadgetnya Kemudian Juga Kemampuan Kemampuan Mereka Motorik Sampai Sekarang Mbak Itu Lebih Cepat Sekali Perkembangannya Gitu Ya Nah Ini Berlaku Anak Kemajun ICT Itu Juga Jelas Satu Sisi Ini Kita Masih ingat Di awal Menggunakan Prinsip Yang Mengikuti Perubahan Ada Istilahnya Itu Lembaga Institusi Ataupun Orang Lain Atau Pihak Lain Udahlah Kita Gak usah Salah Pihaya Salah Pihaya Metode Takhut Tadi Misalnya Belajar Anak Anak Belajar Biasa Tidak Perlu Adanya Inovasi Namanya Akademik Namanya Belajar Pasti Ada Inovasi Ada Pembaruan Ada Pembaruan Nanti Salah Satu Kemudian Mungkin Ada Teori Teologi Ada Teologi Yang Dikembangkan Dari Berbagai Disiplin Ilmu Ini Pentingnya Kemudian Nanti Dalam Proses Pengembangan Ini Juga Melibatkan Berbagai Ilmu Yang Nanti Disebut Dengan Istilahnya Apa Yang Bisa Integrasi Atau Inter Koneksi Jadi Sebenarnya Kalau Kita Mengajarkan PAI Di Anak Itu Juga Tidak Hanya Ilmu PAI Saja Tetapi Juga Bahkan PAI Ini Bisa Integrasi Dengan Silence Untuk Menguatkan Misalnya Dalam Misalnya Ketika Membahas Tentang Saum Atau Puasa Puasa Ternyata Bukan Hanya Perintah Tetapi Ada Banyak Manfaatnya Dari Sisi Ilmu Kesehatannya Ilmu Psikologinya Kemudian Tidak Mungkin Ilmu Dari Anatominya Dan Sebagainya Oh Ada Itu Namanya Integrasi Atau Interkoneksi Jadi Tidak Bisa Sekarang Itu Hanya Satu Terus Termasuk Kemudian Tahbit Al-Quran Tahbit Al-Quran Mungkin Untuk Level Al-Quran Hapal Hapal Saja Sudah Tapi Nanti Pada Level Tentu Bukan Hapal Tapi Sudah Tahu Terjemahannya Sudah Tahu Maknanya Tahu Tafsir Tahu Tahu Ketika Saya Baca Ini Adalah Ini Tadi Mungkin Level Berbeda Definisi Berapa Itu Disesuaikan Oke Jadi Why Kenapa Kemudian How Kemudian Bagaimana Termasuk Yang Ketiga Adalah Yang When Kapan Kapan Dari Pengembangan Itu Dilakukan Kapan Apakah Sekarang Ini Kita Memerlukan Adanya Pengembangan Atau Ya Sudahlah PAI Yang Ada Seperti Ini Saja Ini Kalau Yang Mau Bagus Itu Risetnya Adalah Kita Melakukan Penelitian Terhadap Strategi Belajarnya Guru PAI Minimal Di Kota Bogor Oh Ternyata Guru-guru PAI Ya Gitu-gitu Aja Ngejarnya Mungkin Nanti Akan Beda Antara Yang SMA Negeri Yang Dengan SMA Swasta Kalau Sudah Tahu Seperti Itu Berarti Butuh Perlu Adanya Pengembangan Bagaimana Pengembangannya Yang Melihat Dari Oh Anaknya Ternyata Sekarang Sudah Sudah Berubah Kalau Burunya Masih Seperti Itu Saja Mungkin Akan Bosan Anak Itu Kemajuan Perubahan Sosial Terjadi Juga Berarti Lebih Kepada Bagaimana Anak Itu Dengan Lingkungannya Terus Keluarganya Itu Perlu Adanya Perubahan Di Keluarga Yang Memudahkan Agar Anak Itu Bisa Lebih Faham Termasuk Peningkatan Dari Pemahaman Itu Nah Dari Situ Kemudian Setelah Kita Tahu Pengembangannya Baru Tadi Strateginya Juga Kita Harus Pahami Strateginya Itu Seperti Apa Cerama Kemudian Juga Mungkin Ada Sedikit Diskusi Kemudian Juga Nanti Ada Semacam Tadi Tambahan Dengan Media Yang Media Apa Saja Itu Perlu Dikembangkan Tadi Saya Pengen Media Itu Animasi Misalnya Animasi Yang Seperti Apa Nih Gitu Kan Ya Jadi Animasi Seperti Apa Nah Karena Sekali Lagi PAI Ini Kita Juga Ada Dua Pertama Pai Yang Mata Pelajaran PAI Berarti Di Kelas Dan Di SMA Ya Plus Di Alian Ataupun SMK Maka Berarti Ruang Likup Itu Adalah Ini Bagaimana Ini Itu Dikembangkan Strateginya Misalnya Nih Ya Mungkin Kalau Ada Yang Basic Aswaja Berarti Yaudah Pembelajaran PAI Berbasis Ziarah Wali Songok Misalnya Oh Iya Karena Itu Sejarah Kebudayaan Islam Bisa Pengembangannya Seperti itu Cuma Kan Dia Juga Gak Bisa Pur Paling Setahun Sekali Kan Gak Mungkin Sama Jika Kemarin Yang Yang Kuburan Misalnya Ya Boleh Aja Tapi Gak Mungkin Kuburan Kalau Di Kuburannya Dekat Jadi Ya Tertentu Tapi Bagian Dari Metode Tapi Tidak Berkesinambungan Karena Ada Keterbatasan Kelas Kemudian Juga Waktu Kalau Mau Merubah Pengembangan Bisa Saja Berarti Nanti Belajarnya Jangan Satu Hari Ini Jangan Belajar Misalnya Bahasa Indonesia Kemudian Sejarah Kemudian Nanti Ada IPA Ada IPS Ada Lagi Ada Bahasa Arab Jangan Seperti Itu Berarti Dirubah Tematik Berarti Oke Hari Ini Kita Belajar Nanti Ada Model Yang Integrasi Juga Tapi Hari Ini Kita Belajar Khususus Misalnya Sejarah Berarti Yaudah Kita Pergi Ke Mana Nih Kepatut Tulis Atau Mungkin Ke Masjid Masjid Yang Lama Seperti Itu Berarti Memang Satu Hari Itu Atau Yang Dekat Awal Hari Kita Belajar Tentang IPS Misalnya Yaudah Kita Suruh Ini Pergi Pasar Mungkin Berapa Jam Pasar Baru Mereka Belajar Dari Itu Itu Juga Satu Pengembangan Walaupun Nanti Belum Ke ICT Kalau ICT Berarti Lebih Spesifik Lagi Dengan Teknologi Dengan Teknologi Termasuk Kemarin Artificial Intelligent Termasuk Dengan Melukis Melukis Dengan Teknologi Itu Bagian Dari Media Bagian Dari Misalnya Kita Mereka Mau Apa Saja Yang Penting Seperti Gerakan Sholat Kemudian Mungkin Kalau Sejarah Lebih Banyak Tentang Pikih Misalnya Bisa Digambarkan Bikin Video Atau Tadi Bentuk Video Dan Kalau Kita Merumuskan Bukan Melakukan Kalau Melakukan Itu Contoh Berarti Polanya Pola Semacam Dengan Learning By Teaching Learning By Teaching Berarti Siswa Ketika Saya Mengajarkan Tentang Misalnya Haji Yaudah Siswa Suruh Bikin Video Suruh Menceritakan Tentang Menjelaskan Tentang Rukun Haji Misalnya Itu Juga Bisa Seperti Itu Dan Siswa SMA Sekarang Sudah Biasa Menurut Persentase Sudah Biasa SMA Itu Jadi Pengembangan Ini Kita Sudah Bayangkan Ternyata Prinsipnya Seperti ini Kemudian Strategi Yang Ada Sekarang Seperti ini Pola Kembang Kita Rubah Terutama Dengan Menggunakan Media Ada Berapa Media Bisa Digunakan Untuk Pembelajaran PAI Sekarang Lebih Banyak Inovasi Termasuk Games Jadi Pengembangan Media Belajar PAI Menggunakan Game Online Kenapa Game Karena Banyaknya Orang Game Selain Game Apa Lagi Sekarang Ya Kuis Atau Mungkin Juga Semacam Teka Tekis Silang Kalau Masih Tapi Sekarang Jangan Mikir Kalau Saya Lihat Kuis Kuis Di TV Ya Apun Pertanyaan Pertanyaan Teka Semuanya Jadi Misalnya Tadi Ada Pengembangan Apa Media Pembelajaran PAI Dengan TTS Online Karena Ada Aplikasi Teka Tekis Silang Yang Online Bisa Bisa Banget Kenapa Enggak Justru Anak Anak Seneng Kayaknya Itu Media Pembelajaran Dengan Juga Strateginya Jadi Banyak Yang Kita Bisa Lakukan Oke Kami Sini Ada Pertanyaan Silahkan Tetapi Pertanyaan Asos Tadi Saya Belum Luka Sopaps Dia Sop Self Ya Sopap Sop pine Sop 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 Sop